Berikut update kelasemen perolehan medali SEA Games 2023, hari ini Jumat 12 Mei 2023. Berikut daftar tambahan medali emas, kontingen Indonesia untuk hari ini, Jumat 12 Mei 2023, hingga jam 18 waktu Indonesia Barat. Medali emas pertama hari ini, didapat oleh Edgar Safir Marvello, dari cabang olahraga usu, Men's Changkwan. Medali emas kedua, didapatkan masih dari cabang olahraga usu, Laksmana Pandu Pratama, Men's Sandal 52 Kilo. Medali emas ketiga dipersembahkan oleh, Harissa de Florentina, dari usu, nomor 52 Kilo Putri. Medali emas selanjutnya, didapat oleh bintang Reindra Naga Gwitara, wusu, Sanda 56 Kilo. Emas kelima hari ini, didapat oleh Rosa Beatrice Malau, masih dari cabang olahraga usu, dari nomor Sanda 45 Kilo Putri. Berikut kelasemen perolehan medali sementara SEA Games 2023, hari ini, Jumat 12 Mei 2023, hingga jam 18 waktu Indonesia Barat. Di peringkat pertama, Vietnam, dengan perolehan 59 emas, 59 perak, 73 perunggu, total medali 191. Peringkat kedua, Kamboja, dengan perolehan 56 emas, 44 perak, 54 perunggu, total medali 154. Peringkat ketiga, Thailand, dengan perolehan 55 emas, 39 perak, 59 perunggu, total medali 153. Peringkat keempat, Indonesia, dengan perolehan 49 emas, 37 perak, 58 perunggu, total medali 144. Peringkat lima, Singapura, dengan perolehan 37 emas, 30 perak, 35 perunggu, total medali 102. Peringkat keempat, Filipina, dengan perolehan 28 emas, 52 perak, 66 perunggu, total medali 146. Di peringkat tujuh, Malaysia, dengan perolehan 26 emas, 32 perak, 54 perunggu, total medali 112. Peringkat delapan, Myanmar, dengan perolehan 15 emas, 13 perak, 39 perunggu, total medali 67. Di peringkat sembilan, Laos, dengan perolehan 6 emas, 14 perak, 39 perunggu, total medali 59. Di peringkat sepuluh, Brunei, dengan perolehan 2 emas, 1 perak, 5 perunggu, total medali 8. Peringkat sebelas, Timor Leste, dengan perolehan 2 perunggu, total medali 2. Terima kasih telah menonton, nantikan update terbaru, seputar SEA Games 2023, Kamboja.